Oke guys, ini adalah video kedua setelah tadi saya coba lihat-lihat Yamaha XSR Sekarang di depan kita sudah ada New Yamaha NMAX 2020 Wah, ini benar-benar baru banget nih guys Sekilas depannya sama ya, tapi beda loh Kalau kamu melihat bagian depan, beda banget Dia ada seperti semacam alis ya, kayak T-MAX gitu Tarikan bodinya tuh dia lebih tegas sih dibanding versi sebelumnya Fisor standard juga dia lebih sporty ya, tarikannya Kemudian, support depan, ya mirip, pasti mirip lah ya sekilasnya Nah, kalau kita sudah masuk ke bagian tengah ke belakang, ini sudah benar-benar beda banget nih guys Kalian bisa lihat dari sini nih, ini sudah beda banget Dia lebih oval dan pipi nih guys Oke, kita lihat agak jauh Beda banget kan guys, dengan versi sebelumnya Dia lebih pipih Tapi, dilihatnya lebih keren ya, lebih sporty ya Nah, apalagi kalau joknya ketutup nih, cakep banget guys Kita pindah ke lampu belakang Astri Keren banget ini mah Tipis Ya, benar-benar merevisi versi sebelumnya yang kelihatannya klasik banget ya Ini lebih sporty dan lebih modern Lebih modern, lebih modern nih guys Lihat lampu belakangnya lebih modern Terus dia udah Saya gak tau ya, apakah ini versi Eropa atau apa Tapi dia, udah ada Ketaya disini nih Ada kayak motor Eropa ya Ya, begitulah Beberapa perubahan yang terjadi pada NMAX Termasuk di sektor laci Dan sudah tentu sekarang sudah pakai K-Less dia Sudah smart guard system Gue pencemah itu guys Panel superdimeter juga Bener-bener baru Dia ada tambahan fitur traction control Ada Terus juga Sudah ada fitur connect to smartphone Jadi kalau smartphone kamu sudah connect dengan NMAX Baru ini Segala macam notifikasi Pasti ada dia Pasti muncul di speedometer Gitu guys Ini ada Sekarang ada Ada satu tombol menu disini Ini mungkin buat ngatur TCS kalian Maksudnya nih guys Ini speedometernya Sudah nyala Kalian bisa lihat Coba kita Saya pencet menunya Berubah Ini guys Kalau saya pencet menu Berubah-berubah Oil Pipil Street Oke Sangat-sangat lengkap Untuk harga Motor ini belum diumumin harganya berapa Cuma Kisaran harga Di angka 30 jutaan Karena Harga Balik nama Jakarta Kayaknya bakal ada kenaikan Makanya belum diumumin secara resmi Oke Demikian Vlog singkat kali ini Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Jangan lupa yang belum subscribe Subscribe dulu guys Nantikan video-video menarik berikutnya Oke Terima kasih Terima kasih Nantikan video-video menarik berikutnya